Hai belajar Islam sama anak-anak diajarin terbangin pesawat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di Kansa TV Reaksi berikutnya kita akan mereaksi sebuah video Kosti Fanny juga dari mana beliau mendapatkan ilmu meracik kopi atau di meramu kopi atau barista juga bagaimana beliau mendapatkan ilmu menerbangkan pesawat berikut ini videonya iya beliau bertemu dengan maestro Starbucks Asia yang masuk Islam kata beliau masuk Islam di tangan beliau barista biasa ya training untuk menjadi seorang barista itu satu jam 10 juta kata beliau saya bilang ke dia kan hey bro saya training kamu satu detik itu sama dengan jantung kamu baik gantiannya kena kaya gitu di manusia kalau mau bilang kamu punya lebih maaf saya punya lebih maaf dari kamu itu Indonesia itu? bukan orang mana? orang Italiano mereka kata Allah cuma bisa itu bro ya gua bisa naik pesawat juga ngajarin teknikal engineer pertama kali kedua pilot, pilot terus trainer trainer dari Boeing 737 trainer dari Amerika dari Boeing 737 masuk Islam belajar Islam sama anak anak diajarin menerbangin pesawat kan enak ya? nanti mau kuliah disitu 7 ratus jutaan loh pak tapi dirimu kan nggak punya pesawat gua tau kagak apa-apa loh, aku narik pesawat juga loh narik gitu gak akut lah ini pakai sama dubes yang Saudi yang kemarin untuk bantu dia ngerbangin domestik wah siap pilot bayar seikhlasnya wah siap wah jadi aksesnya banyak banget di mana mana ya? iya ada eh sebenarnya kalau ngasih ilmu itu sudah maka ya kan Quran dan sholat dan segala macam ini ilmu kita kan kaya loh nah tadi ratusan juta loh tadi itu yang disebutin itu semua ratus ratus juta loh oke 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 nah udah kita jalan mau bikin cafe nah aku bilang, wah kita minum bayar seikhlasnya aja gitu gitu dia ternyata disamping mendapatkan ilmu menjadi seorang barista beliau juga bisa menerbangkan pesawat karena diajarin juga oleh orang yang dibawa beliau menuju islam seorang pilot ya kita ulangi ya ini belum kakak kagak apa-apa loh aku narik pesawat juga lah narik lebih dan lebih berharga dari lu itu orang indonesia itu? bukan orang italiano italiano beliau belajar islam sama anak iya trainer pesawat dari Amerika masuk islam masuk islam sama beliau diajarin sama beliau dan beliau diajarin untuk menjadi seorang pilot ya diajarin nerbangin pesawat kan anak ya ini mau kuliah disitu tujuran sejutaan lho pak tapi dirimu kan gak punya pesawat gua tau kagak apa-apa lho aku narik pesawat juga loh narik ke angkot aja ini pake sama dubes yang Saudi yang kemarin untuk bantu dia nerbangin domestik pilot bayar seikhlasnya ya itu dia cerita bagaimana Mas Stephen juga bisa menerbang pesawat ini juga tercatat ya atau dibikin status di Facebook oleh banyak orang ya buat yang belum tau kelebihan Koh Indra Ribowo semasa hidup yang pertama SD 5 tahun SMP 2 tahun SMA 2 tahun terus dapat beasiswa S1 sama S2 di Leiden tipikal hobi belajar dari kecil yang kedua lulusan S3 King Abdullah University Arab Saudi dengan program beasiswa jadi sebenarnya level keimulan beliau sudah tinggi banget ketiga pilot berlisensi untuk jet pribadi dan beberapa jenis pesawat lain kokoh pernah jemput Ustadz Abdul Somad untuk datang ke hijrah fest ya terus lagi barista kelas internasional yang ngajarin orang Italia pemenang kompetisi barista dunia dan alhamdulillah masuk Islam lewat Koh Stephen yang kelima pernah mengislamkan ratusan pekerja Cina di proyek perluasan Masjidil Haram sampai dipanggil sama Seh Abdul Rahman Sudais dan mereka berdua jadi akrab sampai akhir hayat keenam sering taruhan nyawa ya artinya sering berdawah tidak takut mati ketika datang ke pelosok pedalaman kakinya pernah disabet mandau waktu dawah di Kalimantan tapi ke Darullah yang nyabet kaki beliau malah jadi teman baik ketujuh kerja di perusahaan riset Singapura bagian People Mapping dari sana beliau terapkan metode-metode riset untuk dakwah sehingga hasilnya sangat efisien udah banyak wilayah-wilayah yang dulunya dikristianisasi berhasil diislamkan kembali oleh beliau 8 bekerja sama dengan kepolisian bagelang untuk menurunkan angka kejahatan di satu titik yang terkenal dengan kasus pencurian hasilnya Masya Allah tingkat kejahatan turun dan preman-preman di sana jadi santri beliau 9 pernah ngeluarin tabungan 100 juta buat hijrah para PSK caranya dengan ajak mereka ke masjid dan bayar tarif mereka untuk 5-6 jam mereka disuruh stay di masjid dengerin kajian yang ada di sana hasilnya 95% dari PSK tersebut bertaubat dan kembali ke jalan yang lurus ini ini perbuatan beraih yang menarik ikhlas ya ya demikian ya beberapa upaya dari prestasi juga soal pendidikan beliau bagaimana dahwa beliau yang penuh dengan tantangan bertaruh nyawa juga kepada lamanya beliau adalah seorang riset juga iya pernah juga ngeluarin tabungan 100 juta untuk hijrahnya para PSK luar biasa ya ini baru segelintir kecil dari prestasi prestasi beliau mungkin banyak lagi yang akan kita dapati nantinya mudah-mudahan ke depan kita masih reaksi tentang beliau kelebihan beliau dan ini dapat kita contoh dan aplikasikan dalam kehidupan demikian video reaksi kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati